Pemirsa calon Presiden Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto menyampaikan permintaan maaf kepada calon Presiden lainnya. Permintaan maaf tersebut Prabowo ungkapkan saat memberikan pernyataan penutup debat final Capres 2024 di JCC Senayan, Jakarta pada minggu 4 Februari 2024 kemarin. Prabowo Subianto tampak didampingi Capresnya Gibran Raga Buming Raga. Prabowo Subianto mengatakan dalam kampanye pemilihan Presiden atau Pilpres 2024, ia kerap dilakukan dengan penuh semangat dan terkadang keluar kata-kata yang keras. Sehingga dalam kesempatan tersebut bersama Gibran Raga Buming Raga, ia meminta maaf langsung kepada semua pasangan calon. Bahkan terlihat gestur Gibran juga ikut menundukan kepala saat Prabowo Subianto meminta maaf. Prabowo pun meminta maaf kepada Komisi Pemilihan Umum atau KPU dalam hal ini jika ada tindakan yang tak sesuai dengan kaedah pemilu. Selain itu, ia berbicara mengenai menghilangkan kemiskinan hingga mengurangi angka kelaparan dan kematian ibu-ibu yang melahirkan. Prabowo Subianto juga berjanji akan menghilangkan korupsi dan memperjuangkan perdamaian bagi rakyat. Adapun Menteri Pertahanan ini juga berterima kasih pada Presiden terdahulu yang telah memimpin Indonesia. Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia!